Pemirsa tim gabungan Polda Jambi merazia tambang emas ilegal di Kabupaten Tebo. Dari razia ini beberapa alat penambang emas ilegal dihancurkan dan disita oleh petugas. Jajaran kepolisian Polda Jambi merazia aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Kelurahan Tujukoto, Kabupaten Tebo pada Sabtu 10 Desember 2022. Razia ini dilakukan guna mengantisipasi maraknya aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut. Meski tidak ditemukan para tersangka, namun jajaran kepolisian tetap melakukan penindakan dengan menghancurkan sejumlah alat tambang yang ditinggalkan para pelaku di lokasi kejadian. Kapolres Kabupaten Tebo AKBP Fitriya Mega mengatakan, razia ini merupakan aksi penindakan tegas dari petugas. Nantinya razia ini akan terus ditingkatkan guna mencegah aktivitas yang dapat merusak lingkungan agar tidak terulang kembali. Kita merahkan melakukan penertiban adanya aktivitas peti di daerah Tujukoto. Untuk PKP ada berapa lokasi yang kita datang? Untuk lokasi ada tiga lokasi. Tadi kita sudah ke PKP yang pertama, ada teman-teman dompeng yang sudah kita mengaktifkan. Sementara pelaku masih dalam proses lidik. Sementara itu selain menghancurkan alat tambang peti, polisi turut menyita beberapa alat di lokasi kejadian. Seperti termon minyak, mesin dompeng, karpet, pipa, dan sejumlah alat lainnya. Masyarakat dihimbau untuk menghentikan segala bentuk aktivitas yang dapat merusak lingkungan dan memperburuk kondisi air batang hari dari zat merkuri. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.